Itu puncak mega Dan sekarang saya berada di puncak Junghun Oke, bagi kalian Apakah ada yang tahu Apa itu Junghun? Well, ya Mari kita bahas Pada ulasan kita kali ini Junghun Itu dia Itu, nah ini dia ya Oke, Malabar Nah, ini puncak mega Mantap Let's go Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan pendatian di Gunung Malabar Dengan ketinggian 2321 meter di atas permukaan hut Perlu kita ketahui bahwa Malabar adalah sebuah kompleks pegunungan yang terdiri dari beberapa gunung dan banyak puncak Menurut sumber dari sebuah jurnal ilmiah geologi Konon katanya Awasan Malabar tersusun oleh berbagai pegunungan kecil Yaitu Gunung Haruman, Gunung Haruman, Gunung Puntang dan Dataran Tinggi Pangalengan Bisa kita simpulkan bahwa Gunung Wayang, Gunung Windu, Gunung Bedil, Kemudian Gambung Sedaning Sih Ya, atau kita sebutnya dengan Akta Pela Itu merupakan bagian dari pegunungan Malabar Gunung Malabar sendiri puncak pertingginya adalah di puncak besar Sedangkan gunung yang saya daki ini adalah Gunung Pasir Ipis Atau Gunung Ipis ya Yang oleh warga sering dikenal dengan Gunung Malabar Untuk menuju ke gunung ini kita bisa melalui Besa Cidulang ya Daerah Aryasari Dan kita bisa menitipkan motor ke sebuah warung yang disana ada komininya ya Pada saat ini berwarna biru ya Entah kalau misalnya dia mencetnya dengan warna yang lain saya tidak tahu Yang pasti kalian bisa menitipkan motornya disini Dan juga untuk mendaki gunung ini tidak berbahaya Namun kalian juga harus tahu diri Tentunya ya kepada pemilik warung ya minimal jajan lah ya dan beli air disini Oke untuk mendaki gunung ini tentunya ada beberapa jalur yang bisa dilalui Dan di dalamnya saya bisa melalui dua jalur yaitu jalur yang sebelah timur dan juga jalur yang sebelah barat Kali ini saya mendaki di sebelah barat yang dimana pendakiannya berupa semak lukar Dan juga berupa punggungan ya yang disana ada tebing yang berseberangan dengan gunung sangat Gunung kasir ipis ini mempunyai beberapa puncak apabila kita lihat dalam geologi Namun puncak yang saya kunjungi adalah puncak Junghun dan juga puncak Bandung sebagai puncak pentingnya Di video ini saya akan membagikan penjelasan tentang sok-sok Junghun Yang namanya dijadikan salah satu puncak bagian Malabar Menurut saya setiap pendaki gunung wajib tahu tentang Junghun Karena bisa kita katakan Dia adalah bapak pendaki gunung Gusantara Ya kalian tidak salah mendengar Junghun adalah orang pertama di Nusantara ini yang pernah mendaki seluruh gunung api di Pulau Jawa Bahkan sampai ke Sumatera seperti Kerinci, Dempo dan lain-lainnya Well tentunya Junghun tidak mendaki gunung seperti yang saya dan kalian lakukan ya Yang tujuannya adalah memenuhi hobi kemudian bersantai dan juga menikmati senja Beliau mendaki gunung selain karena cinta tetapi juga karena tuntutan pekerjaannya sebagai Naturalis, Doktor, Botaranikus, Geolog dan juga Pengarang Dan tentunya dia juga seorang fotografer Ya tentunya kameranya bukan pakai kamera handphone seperti yang saya lakukan ya Ya kamera jadul Dan kalian jangan berpikir pendakian gunung yang dilakukan oleh Junghun seperti sekarang Ya seperti yang kita lakukan Yang ada base game nya kemudian bayar 30 ribu atau sampai 75 ribu mungkin Ya terus nanjak ketemu pos 1, 2 dan 3 dan di perjalanan ketemu dengan pendaki lain Ya tentunya tidak demikian Ketualangan yang dilakukannya penuh bahaya dan resiko karena harus membuka jalur tanpa peta GPS Kemudian harus bertarung dengan hewan buas yang saat itu masih sangat banyak Tentunya Junghun juga bahkan bertarung dengan suku pribumi yang konon katanya adalah kanibal ya Seperti pengalamannya masuk ke tanah batak Bahkan dia juga masuk ke daerah konflik yang sedang berperang Seperti pengalamannya ke Sumatera Barat saat terjadi perang padri Ya kita bisa bayangkan bahwa saat itu Nusantara sedang dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda yang dimana terjadi perang dimana-mana Ya tentunya itu sangat berbahaya kawan-kawan Wah iya juga sih Pembahasan tentang Juni ini akan saya bagi menjadi beberapa episode Sesuai dengan tema dan kunjungan yang saya lakukan Friedrich Franz Wilhelm Junghun Bahir di Westfalen, Jerman 26 Oktober 1809 Junghun menjalani masa mudanya dengan kuliah kedokteran di Halle dan Berlin Dan tidak demikian rasa cinta pada dunia Botani Terlanjur tertancap dalam benaknya Mengapa beliau orang Jerman tapi malah bekerja pada India Belanda Pada tahun 1831 dia kedapatan berduel Atau gelut ya dengan seorang mahasiswa asal Swiss Junghun mengalami banyak luka Berhubung duel dilarang hukum Rusia Maka pada akhir 1831 Junghun pun ditangkap Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara Tak mau terlalu lama dan frustasi di penjara Ia melarikan diri pada pertengahan September 1833 Dengan cara pura-pura sakit TBC Ya karena TBC saat itu sangat berbahaya Dan menuar Tentunya penjara tidak mau mengambil resiko Ia berhasil berjalan dari Koblenz menuju Prancis Selatan Ya singkat ceritanya dia mengganti kewarganegaraannya menjadi bagian dari kerajaan India Belanda Dan dari situlah dia mulai berlayar ke India Belanda Oh iya perlu kita ketahui saat itu nama Indonesia itu belum ada Dan negeri kita saat itu masih bernama India Selama petualangannya di India Belanda Junghun banyak menaruh perhatian pada berbagai bidang ilmu pengetahuan Ia tercatat pernah menjadi dokter Peneliti alam, botanikus, peneliti gunung hingga fotografer Junghun secara rutin menuliskan hasil dari petualangannya dan penelitiannya di tanah India Belanda Dan ia biasanya mengirimkan naskah tulisannya ke... Oke Google tolong bacakan Tideschrift for Netherlands Indie Gunung gede pangrango Wah, kelihatan coy Wah, mancingannya mantap nih Ya, burang-rang Tangkoban parahu Nah, disini bukit tunggul tertutup guys Nah, disanalah naskahnya diterbitkan Ia juga rajin menulis untuk majalah ilmiah terbitan Belanda dan Jerman lainnya Selama perjalanannya itu pula penelitiannya dirampungkan menjadi karya-karya yang membuat orang bergecek lagu Wow Walaupun ada juga yang mengkritiknya karena tidak sependapat Ya, dan masih gelap disana ya Nasib Nah, itu bukit tunggul guys Seperti tunggul pohon Karya-karya yang Junghun tuangkan dalam tulisan dan gambar itu sukses Memberikan rangsangan untuk penelitian tingkat lanjut Apabila kita belajar ilmu pertatian Kita akan dikenalkan dengan teori iklim Junghun yang merupakan hasil karyanya beberapa abad yang lalu Dan masih digunakan sampai sekarang Junghun adalah orang pertama yang menggambarkan peta pulau Jawa dengan akurat Beserta dengan detailnya yang akhirnya digunakan oleh pemerintah kolonial untuk bereksplorasi Junghun adalah seorang naturalis bereputasi internasional Mendapatkan beberapa penghargaan dan menjadi anggota sejumlah lembaga ilmiah Junghun adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam penanaman tanaman cincona Untuk menghasilkan Kinine yang kita kenal sebagai Kina Dan sampai akhirnya membuat Hindia menjadi pendunia Karya Junghun sangat banyak Namun sayang membuat pemerintah kolonial menjadi terobsesi dan mengeksploitasi hasil tanah di negeri kita Dan menjadi salah satu latar belakang terjadinya tanam paksa yang menyiksa bangsa Indonesia Salah satu peristiwa kelam yang terjadi di Nusantara Oke teman-teman sekarang sampai lah saya di puncak Malabar 2 ya Puncak Malabar 2 ini dinamakan dengan puncak Bandung ya Nah barang saya ditaruh di puncak Junghun sana Dan saya juga gak bawa air ke sini Tapi saya masih penasaran disana masih ada puncak tertinggi lagi di Gunung Malabar Oke yuk kita ke sana Oh iya Kira-kira disinilah puncak tertinggi Gunung Malabar Cuman saya gak liat pelakat Oke teman-teman Kira-kira inilah puncak tertinggi Gunung Malabar ya Ya Malabar ya bukan puncak besar Disini saya tidak menemukan pelakat Sepertinya emang tidak dipasang ya Tapi kalau liat di map Ini adalah puncak tertinggi Gunung Malabar Well Saya rasa ini harus tetap seperti ini ya Jadi bersih Cuman emang disebelah sana Saling didaki di puncak Junghun jadi lebih kotor aja Tapi di puncak tertinggi Malabar ini Kira-kira lah seperti ini ya Oke Puncak tertinggi Malabar Oke Makan dulu Aku belum makan soalnya Ini keren banget Ya baik sampai situ dulu cerita tentang Junghun Sang Bapak Pendaki Gunung Nusantara Kita akan membahas cerita Junghun yang lebih seru lagi Pada episode selanjutnya dan tentunya pada gunung yang berbeda Terima kasih kawan-kawan Sampai jumpa dan salam satu jangka Macamannya Mata Mata selamat menikmati selamat menikmati